. Warga jelas menaruh curiga ketika mencium bau tidak sedap berhari-hari dari salah satu rumah dua lantai di Jalan Balai Rakyat, RT06RW03 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Bau tidak sedap itu setidaknya sudah seminggu merebak di permukiman tersebut. Sampai pada akhirnya, warga setempat dibuat geger dengan sumber bau tersebut yang nyatanya berasal dari jasad pemilik rumah dan sang anak. Pada Sabtu, 28 Oktober 2023, pagi, jenazah Hamka, 50, ditemukan membusuk bersama anak balitanya di rumah tersebut. Jasad Hamka telungkup di dekat kamar mandi. Di dekatnya juga lah ditemukan jenazah sang balita berusia 1,5 tahun. Sementara itu di lantai 1, ditemukan juga istri Hamka yang terbaring lemas bersama anak sulungnya. Sepekan terakhir bau tidak sedap tersebut juga tercium oleh tetangga lainnya, Bambang, 55. Bambang sempat mencari-cari sumber bau dari got di sekitar TKP, tapi tak pernah menemukan asalnya. Namun, sepekan berlalu kecurigaan mulai mengarah ke rumah Hamka. Sebab, lanjut Bambang, tak cuma bau tidak sedap yang paling terasa di rumah itu, ada juga kejanggalan yang dilihatnya. Kejanggalan-kejanggalan yang dilihat Bambang antara lain kendaraan yang berdebu hingga paket yang tak kunjung dibawa masuk alias ditelantarkan di teras rumah. Bambang menambahkan, korban memang sudah tinggal di wilayah itu sejak puluhan tahun silam, tapi pribadinya dikenal tertutup. Hamka diketahui memiliki usaha di bidang travel umrah dan istrinya hanya ibu rumah tangga yang mengurusi dua balita mereka. Sementara itu, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait ayah yang ditemukan membusuk bersama balitanya ini. Kondisi mobil dan motor milik keluarga Hamka yang berdebu. Kondisi ini menjadi salah satu kecurigaan warga Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manossoh menuturkan, polisi sudah mengirimkan jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati guna menjalani pemeriksaan forensik. Sedangkan untuk istri dan anak sulung korban, saat ini keduanya sudah mendapat perawatan di rumah sakit serta pendampingan dari Tim Perempuan dan Perlindungan Anak, PPA, Polres Metro Jakarta Utara. Polisi tak menemukan adanya bekas luka di tubuh ibu dan anaknya yang masih berusia sekira 3 tahun.